Halo teman-teman, kali ini kami dari Ganara Art akan mengajak kalian untuk membuat tempat pensil berhias wayang gunungan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah alat tulis seperti pensil atau spidol, cutter, gunting, selotip kertas, lem, penggaris, dan alat lukis yaitu palet, tisu, kuas, air untuk mencuci kuas, dan cat akrilik atau cat poster, dan juga bisa ditambahkan dengan crayon untuk menghiasnya nanti. Kemudian komoden utamanya adalah kardus dan karton. Kardus ini akan kita gunakan untuk membuat tempat pensilnya tersendiri, jadi bisa menggunakan yang sudah ada, menyesuaikan ukuran yang sudah ada, atau kardus besar yang nantinya akan kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dan kemudian karton akan digunakan untuk menggambar gunungan nantinya, jadi bisa kali ini saya menggunakan karton bekas serel, atau bisa menggunakan karton lainnya yang tersedia di rumah. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tempat pensilnya terlebih dahulu. Ukuran yang saya gunakan adalah seperti ini, dengan tinggi 9,5 cm dan lebar 7 cm, dan kurang lebih akan seperti ini. Jika tidak mempunyai kardus dengan ukuran yang diinginkan, bisa membuat teman pola seperti ini. Jadi lebar keseluruhan yang dibutuhkan adalah 13 cm, dan panjang keseluruhan yang dibutuhkan adalah 30 cm. Dan pada bagian di bawah ini, ini adalah untuk bagian alas, dan ada yang diberikan titik-titik, itu bisa digunting terlebih dahulu. Jadi bagian bawah ini digunting terlebih dahulu, dan bagian ini adalah yang akan dilipat nantinya. Di sini ada bagian sayap untuk mempermudah proses perkatan antar bagian nantinya. Kurang lebih, hasil polanya akan seperti ini. Dan jika tidak mempunyai kardus dengan lebar seperti ini, tidak sebesar ini, bisa dibuat perbagian. Satu-satu, jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4, dan kemudian nantinya akan direkatkan dengan menggunakan lem atau selotip kertas. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah harus merekatkan terlebih dahulu bagian ini. Disarankan menggunakan lem bening atau lem tembak jika ada. Jadi pada bagian bawah ini sudah terpisah. Bisa disusun seperti ini. Dan nantinya akan direkatkan pada bagian sayap. Jadi bisa dibuatkan lem terlebih dahulu. Kemudian jika menggunakan lem bening harus ditahan dengan erat dan dibiarkan dia sampai kering. Kemudian pada bagian alas bisa dilem atau menggunakan selotip kertas. Jadi jika ingin menggunakan selotip pada bagian luar, ingin direkatkan pada bagian sini dan bagian sini, disarankan menggunakan selotip kertas karena supaya bisa tetap tertutupi dengan cat nantinya. Jadi bisa seperti ini. Kemudian jika sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya adalah mencat tempat pensil. Bisa dicat dengan satu warna atau mungkin nantinya akan dihias dengan cat atau crayon. Dan pastikan jika ingin merekatkan kardus dengan selotip, mau menggunakan selotip kertas agar cat dapat merasap. Sской. سapet�가. Sampai terouse. Adulasi. Sampai ketemu. Eropa Hahaha. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya menggunakan spidol agar terlihat lebih jelas dan jika tidak yakin bisa menggunakan pensil terlebih dahulu Polanya kurang lebih seperti ini Dan disini sudah saya gambar tadinya Dengan menggunakan pensil Nantinya akan saya tebalkan Pola gunungan Dasar Dan kemudian Bisa dibuat Garis bantu di tengah Karena pada gunungan Polanya biasanya simetris Kanan kiri mirroring Sama komponennya Bisa dibuat garis tengah Dan kemudian biasanya pada gunungan Ada komponen utama di bagian tengah Jadi bisa disisakan Space khusus Bisa lingkaran Atau bentuk lainnya Dan kemudian Jangan lelokusi selamat menikmati 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 cat akrilik, nantinya proses pewarnaan, proses penghiasan pada gunungan dapat dilakukan, ditambahkan dengan media lainnya, seperti crayon atau drawing pen setelah kering jadi tidak terbatas dengan menggunakan akrilik saja dan jika ingin memulai bagian lainnya, di sekitar bagian yang telah diwarnai, mohon di cek terlebih dahulu apakah sudah kering jika belum bisa mewarnai bagian lain terlebih dahulu supaya warna tersebut dapat kering dan tidak tercampur terima kasih telah menonton! 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 perbedaan teksturnya. Kemudian jika sudah selesai, dapat langsung ditempelkan pada tempat transit. Bisa menggunakan lem bening, atau double tip, atau lem tembak. Bisa ditaruh lemnya di semua bagian tempat pansil. Kemudian di eratkan terlebih dahulu. Tambahkan lembut entendeu? Gok masak lembut 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 selesai hasil akan seperti ini selesai